Tutorial membuat lipstick Nah ini pertama aku aplikasikan dulu Dari makeover powerstay yang nomor 50 Kalian wajib membingkai dulu ya teman-teman Ini aku pakai untuk bingkai Nah pertama kalian buat dulu sudutnya Bagian tengahnya seperti itu ya Supaya nantinya lipsticknya simetris Nah kalau udah bagian bawahnya Supaya nantinya ketinggian antara bibir bawah dan bibir atas itu Sama Kalau udah tinggal kalian sambung aja deh seperti itu Nah ini aku bingkai sampai benar-benar rapi ya teman-teman ya Bagian atas dulu baru bawah Nah ini bibirnya supaya terlihat lebih bulat Kalau udah tinggal kalian isi aja Ini aku isi pakai makeover yang nomor 14 Nah ini aku aplikasikan aja Secara merata sampai penuh ya teman-teman ya Ini diaplikasikan tebal aja gak apa-apa ya teman-teman Biar awet ya Biar nanti tahan seharian gitu Kan pengantin juga Jadi kalau tebal gak apa-apa Nah ini aku nanti bakalan timpa lagi Pakai Maybelline nomor 65 Supaya warnanya lebih muda gitu Supaya gak terlalu tua Kenapa sih harus pakai yang tua dulu Supaya bibirnya terbentuk teman-teman Jadi kalau langsung pakai yang warna nude nanti pucat Kalau kalian timpa dulu pakai warna gelap Baru kasih warna nude nanti hasilnya tidak pucat Seperti itu Nah ini aku aplikasikan dengan tebal juga Jadi bener-bener tebal gitu lipsticknya Nah ini aku rapi-rapikan lagi Pakai Maybelline yang nomor 65 Kalau sudah tinggal aku aplikasikan lip gloss deh Ini lip glossnya dari makeover Ini kecintaan aku banget pokoknya Tapi warnanya benih ya teman-teman Jadi gak ngerubah warna Nah ini diaplikasikan pakai kuas Biar gak ngerusak si warna yang ada dalam kemasan makeovernya Nah seperti itu Tipis-tipis aja lip glossnya jangan terlalu banyak ya teman-teman ya Supaya gak terlalu kelomoh gitu Nih ya Diaplikasikan bagian tengah ke pinggir Sampai bener-bener rata Dan ini hasilnya teman-teman Tuh manjah kan Selamat mencoba Tuh manjah kan Tuh manjah kan